Intro Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi Nadiem Akhari meminta sekolah tatap muka segera dibuka pada September. Sekolah tatap muka dibuka pada daerah PPKM level 1 hingga 3. Sementara sekolah yang berada di kawasan PPKM level 4 tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. 63% sekolah yang terdata berada di kawasan PPKM level 1 hingga 3. Seluruh guru di sekolah kawasan PPKM level 1 hingga 3 yang akan melaksanakan tatap muka harus sudah divaksinasi lengkap. Siswa hanya diizinkan 50% kapasitas dengan protokol kesehatan ketat. Selain itu kantin dan kegiatan ekstra kurikuler tidak diizinkan. Berdasarkan SKB, tiga menteri sekolah wajib memberikan opsi PJJ kepada orang tua yang belum mengizinkan anaknya bersekolah tatap muka. Hingga 18 Agustus, 54% guru sudah menerima dosis pertama vaksin dan 35% sudah menerima vaksinasi lengkap. Sementara hingga 19 Agustus, 9,6% pelajar usia 12 hingga 17 tahun sudah menerima vaksin dosis pertama dan 4,4% sudah lengkap vaksinasi. Vaksinasi itu bukan keperluan atau kondisi pemerintah untuk membuka sekolah. Kondisinya untuk membuka sekolah adalah dia ada di level 1 sampai 3. Itu saja. Satu level 1 dan 3, semua sekolah di level 1 dan 3 boleh melaksanakan tatap muka. Tapi vaksinasi guru menjadi kondisi untuk kewajiban membuka tatap muka. Nah, jadinya bukannya harus vaksinasi dulu baru tatap muka. Tapi kalau gurunya sudah divaksinasi, dia wajib memberikan opsi tatap muka. Namun pada vaksinasi pelajar di Madiun, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo meminta sekolah dibuka jika seluruh pelajar sudah divaksinasi. Kita semuanya harus hati-hati jangan sampai nanti kalau pas dibuka belajar tatap muka ada yang terpapar COVID. Ini yang harus kita hindari, oleh sebab itu saya titip agar yang namanya masker ini harus. Bapak Bapak Bati, terima kasih. Jadi nanti kalau semuanya, untuk semuanya, untuk semua pelajar di seluruh tanah air, kalau sudah divaksin silahkan dilakukan langsung belajar tatap muka. Karena SKB-nya tiga menteri kan sudah ada. Meski sekolah tetap muka bisa dibuka, namun jangan sampai lengah protokol kesehatan. Guru dan siswa harus disiplin memakai masker, mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, dan menjaga jarak untuk mencegah munculnya kluster COVID-19 di sekolah. Tim Liputan AY News, laporkan.